Yo, what's up guys? Welcome back to my tutorial Ya, menyambung dari video sebelumnya yang sudah saya upload Mengenai bagaimana sih caranya mengopi teks yang berasal dari hasil screenshot atau dari hasil gambar Yang bisa kamu cek di video sebelumnya atau bisa kamu lihat juga di deskripsi linknya Dan kali ini aku akan lebih memperluas lagi Dimana kamu bukan hanya bisa mengkopi dari hasil jepretan atau dari hasil screenshot Tapi bisa langsung kamu translate ke bahasa lainnya Atau bisa translate ke bahasa inggris atau bahasa... Jadi kemarin kan aku menyarankan untuk menginstall yang namanya textfire Nah, bukan textfire aja Jadi sekarang kamu juga harus menginstall yang namanya translate ya Aplikasi translate Disini saya menggunakan google terjemahan ya Kamu juga install ini ya Oke, kita langsung buka aja textfire ini Ya, dan ini adalah hasil dari yang kemarin ya Dimana yang pertama ini Yang ini adalah hasil dari screenshot ya Dan ini adalah hasil dari foto kamera ya Yang kemarin ya Yang bisa kamu lihat di video sebelumnya itu Nah, disini kita ambil saja salah satu contoh yang ini Yang hasil dari screenshot ya Hasil dari screenshot ini disini kan di bawah ada yang namanya translate ya Ada yang namanya translate Jadi, kata-kata yang kamu screenshot terus kamu copy bisa langsung kamu translate ya Tinggal tap aja langsung translate Cuman syaratnya tadi ya harus menginstall dulu google terjemah ya Kalau aku disini menggunakan google terjemah Nah, lihat bisa langsung kan yang di atas ini adalah Indonesia Bahasa Indonesia dan di bawah adalah bahasa inggris Dan bisa juga kamu ubah ke bahasa lainnya ya Nah, ini adalah arti dari yang di atas ya Disini bisa langsung kamu salin Nah, kamu salin Dan ini yang disalin adalah berupa dari bahasa inggris ya Kamu masuk lagi ke whatsapp coba Terus, kamu tap disini Nah, ini ya yang kemarin tuh Tempel dan kirim Nah, ini adalah Ini kita hapus aja yang atas ya Ini adalah bahasa indonesianya ya Yang di atas Yang di bawah ini adalah bahasa inggrisnya Ya, jadi cukup mudah dan sangat-sangat bermanfaat ya Ya, aplikasi textfire ini Cuman textfire ini dilengkapi dengan yang namanya google terjemah yang ini ya Jadi, biar lebih pas Asik Ya, cukup simpel untuk tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax